Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel VLAG terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Yoi, kali ini gue lagi ada di Banda Aceh Dan bertemu dengan salah satu customer dari HSR Forge Kita lihat mobilnya apa, terus kita lihat ceritanya seperti apa Nah ini dia onurnya, halo bro Ya halo Boleh kenalin diri dulu dong ke teman-teman Nama saya M Reza Molana Biasanya dipanggil? Reza Reza, oke Saya tinggal di Aceh Utara Aceh Utara itu tempatnya di... Di Lok Sumawe Lok Sumawe Oke Apa nih, berarti Bang Reza ya? Ya Bang Reza ini di belakang kita... Bro aja Bro ya? Wah siik, biar muda ya kan Bro, di belakang kita ini ada mobil apa nih? Ya, ini kebetulan ada Rubicon Gladiator Oke Di tahun 2021 niknya kebetulan Tahun pemakaiannya 2022 Oh baru berarti ya? Baru Kenapa lu milihnya Rubicon Gladiator? Ya, karena lebih macu Lebih cowok lah ceritanya Ya kan Kalau Rubicon yang biasa masih kurang cowok emang? Kurang Ini kan ada kabin dia Oh Lebih gagah Lebih gagah Ya Kenapa lu pilih ini? Kenapa pilih Rubicon Gladiator? Ya Ini soalnya kan bisa naik anak-anak juga belakangnya kan Jadi kan kalau di Aceh ini banyak laut Jadi bisa kita off-road di laut gitu di pati Oh di pasir gitu ya Bisa kita bawa ATV di belakangnya gitu Oh bisa bawa masuk ATV? Bisa Oh jadi sambil liburan bawa barang segala macam Ya Kalian piknik gitu Ya kan double cabin banyak? Cuman Mesti ini? Enggak sih lebih Kayaknya lebih macu ini aja Berarti memang Apa namanya lu nyari mobil tuh bener-bener yang macu banget? Ya macu Yang cowok lah ceritanya kan Kalau buat yang cowok Ya Kalau misalnya untuk yang cewek beda lagi Kalau yang cewek Mobil kecil aja lah mas Contohnya apa nih kalau mobil kecil menurut lu? Kayak Mini Cooper Mini Cooper Oke Atau sedan-sedan Kayak apa ya F30 bisa lah M30 BMW Oke Oke Nih Gue mau nanya nih Lu kan disini kan kebetulan ini lagi ada event Autoday di Bandai Aceh Iya Lu dari komunitas apa sih? Kebetulan saya dari Jibran Family Jibran Family Iya Itu apa tuh? Ini campuran-campuran sih semua Semua mobil Iya Kita disitu bentuknya udah sekitar 6 tahun 6 tahunan Udah 6 tahun? Agak lumayan Oke Kegiatannya apa aja tuh? Kegiatannya paling ke Baksos Nanti kita ada wangkes bakti sosial gitu Oh bakti sosial Intinya udah kegiatan yang positif ya? Iya Kenapa sih lu mau ikut-ikutan komunitas gitu? Itulah mas Karena hobi ya kan Hobi apa nih? Hobi ke otomatif Jadi kan bisa menjalur ke hobi juga tuh Bisa sama-sama touring sama-sama modem-modem mobil Sharing gitu Oh nyari temen lah ya Iya bener Ya kan Masuk komunitas Biar bisa touring bareng Iya bener Oke 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 Nah Kalau kita ngomong gini berarti kan Si Jeep Gladiator ini kan Ruby One ini masih baru banget ya? Iya Apa aja sih yang udah lo modif? Pastinya pelaknya nih Pelaknya udah HSR Forge Pastinya Pastinya Gagah banget ya? Ya Ini ring 20 ya? Ring 20 Ring 20 lebar 12 Iya Gila gila Gagah banget Ganteng mas Ganteng ya? Ganteng kan? Ganteng kan? Ganteng paling Lampu-lampu masih baru mas Sebelum ini kan Belum banyak di Apa? Di make up lah Sertanya Oke Berarti ini sebenernya masih panjang lagi nih? Masih banyak lah Masih banyak yang mau lo dimodifikasi juga? Iya Nah Kenapa pertama kali yang lo ganti velg? Kenapa coba? Karena memang Mau kita modem gimana pun Kalau pelak gak diganti Tetap gak cantik Hmm Memang pandangan pertama tetap dipelak dia Asya Pandangan pertama kalau di mobil itu Di velg ya? Iya Iya Kemarin lo gantinya dimana nih? Ini kebetulan di toko pada Aceh Di Viral Viral ya Viral Auto Zone Iya Viral Auto Zone Ini ada tokonya dibawah sini Boleh gak ceritain dong pengalaman lo waktu Lo datang ke tokonya tuh seperti apa Oh iya Begala macem Boleh Waktu pertama saya datang kan Saya mau cari Ring 20 memang Jadi pas kebetulan Naya-naya Kok gak ada yang mantap Kebetulan di Viral itu Memang Hsr ya Iya Banyak tuh pilihannya Pas kebetulan ada yang model gini Wah ini kayak Saya search di gambar Oh emang udah searching duluan Iya model gini Terus pas lo liat ada Ada Oma cocok nih Jutut bilang Inden gak terlalu lama lah Boleh Saya ambil terus Oh inden tuh berarti Velgnya gak ready dong Gak ready Langsung inden kemarin Oh cuman udah digambar Cuman gak lama Berapa lama tuh indennya kemarin Sekitaran satu mingguan lah Oh satu mingguan Biasanya kalo kayak gitu sih Dikirim dari Dikirim Karena kan kalo hsr tuh kan Tokonya banyak banget nih Bener Jadi kadang-kadang barangnya dari toko mana Jadi dikirim Tapi gak dikenain ongkos kirim kan Enggak Cuman Pelayanannya Pelayanannya mantap Apa nih yang lu bilang pelayanannya mantap tuh dari segi apa aja nih Seperti Gimana ya Sharing-sharingnya mantap Abis itu bisa lah Ini apa mau pake ring 20 Kayaknya lebar yang segini mantap gitu Pokoknya sharing lah Edukasinya bagus ya Wah Mantep nih toko viral nih Terus Balik lagi nih ke masalah mobil Lu udah punya pengalaman apa nih sama mobil ini Kebetulan Saya Ini kan baru saya beli Baru saya ambil Cuman belum ada pengalaman khusus Belum ada sih Cuman semenjak pake vela ini Ini mobil udah lebih padu dia Lebih Lebih gagah lah ya kan Lebih pengen dibawa jalan ya Oh iya Bener Karena gue sendiri pun juga ngerasain bro Jadi kadang kalo lagi Mobil nih kondisinya lagi busuk Aduh Kayaknya gak semangat kita bawa Jangankan dibawa Nyucinya pun males Oh iya bener Iya kan Ini kalo ini agak-agak kotor Kenapa Gue kasih tau ya Jadi dari rumahnya Bro Reza ya Dari rumahnya Bro Reza Sampai ke lokasi kita saat ini Itu kurang lebih jaraknya 6 jam 6 jam Luar biasa Jauh Jauh loh Biasanya kami pikir malam Tapi sembuh tuh Jauh banget Hitungannya nih kalo di Jakarta ya Itu mungkin udah nyampe ke Semarang Semarang ya Jogja Jogja belum Jogja nambah-nambah 1-2 jam lagi lah Oh iya Kalo Semarang tuh sekitar 5-6 jam Gila bener Cuman untuk dateng ke acara kontes Kalian rela-rela kayak gitu ya Namanya hobi Bener sih Kalo hobi itu bagaimanapun juga diupayakan ya Bener Nah menurut lu Bro Reza Gimana tentang otomotif di Aceh ini Gimana pandangan lu Sekarang udah semakin membaik sih Udah mulai Mulai membaik Kalo dulu sih Hanya kalo misalnya anggotanya Ini itu aja Kalo sekarang udah bertambah banyak Oh pesertanya Oh pesertanya Biasanya lu lagi lu lagi gitu kan Bener Terus tuh kayak otomotifnya udah banyak Udah tau aliran lah gak sesat Hahaha Ini Alirannya sudah ini ya Apa maksudnya Sejalur Sejalur ya Mengikuti Apa ya Mengikuti Gerbang-gerbang otomotif Indonesia lah ya Iya bener Oke Lu ada harapan sendiri gak sih Ini barangkali nih ada Petinggi-petinggi di Aceh yang lagi nonton gitu kan Tentang event atau kegiatan otomotif di Aceh itu Lu ada harapan sendiri gak sih? Paling harapan Harapan dari kami nih semua Otomotif di Aceh Lebih maju lagi Karena kan di Aceh memang Hiburannya kurang Untuk otomotifnya kurang ya Apalagi kalo misalnya mau buat acara-acara lain Memang susah ya kan Cuman di Aceh nih banyak Banyak itu Pemainnya banyak Yang Iya sih Ini aja kontes Kurang lebih ada 100 Serta kan Iya ini Kurang lebih udah 4 tahunan Gak ada acara Berarti selama 4 tahun gak ada event Dan ini baru event pertama Iya Kebetulan 2 tahunnya lalu kan Ada pandemi Haa Habis itu 2 tahunnya lagi Memang kadang ada mau buat acara gak Gol Perizinannya Mungkin karena pemerintah Mungkin ada Apa ya kan Nah Ayo ya Para pemerintah-pemerintah di kota Aceh Banda Aceh sekitarnya Kalo bisa yuk di support lagi dong Kami ini pemuda-pemuda di Aceh yang pengen berkarya di otomotif Begitu ya Bro Lo boleh gak ngasih kritik atau saran dong untuk HSR Kritik atau untuk toko viral juga boleh Kritik atau saran kira-kira Kayaknya kalo saran gak ada sih Udah memang udah puas Tepatin Bener nih Ya bener Memang HSR sekarang lagi ini ya Lagi apa Lagi naik ya Ya Karena gitu Kita hadir di Indonesia Kita pengen support semua temen-temen kegiatan otomotif gitu kan Bener Seperti yang tadi Bro Reza bilang Kalo mobil Yang pertama kali dia tuh pasti pertama velak Velak Mau kaya manapun tetap velak Kalo di Aceh bilangnya velak ya Velak Bukan velak Velak Oh Soalnya Gue pertama kali kesini bingung Gitu juga Disini apa di Medan ya Saya lupa Sama kayaknya Jadi dia bilangnya velak Velak Apa velak ya Oh Ternyata memang bahasa daerahnya beda-beda Tapi gapapa Walaupun berbeda-beda Tapi tetap satu tujuan Iya By the way Bro Reza juga kebetulan nurunin kontes ada tiga mobil ya Ada tiga Ada tiga Ada tiga Nanti kalian bisa nonton di coverage event Autoday Aceh Oke Bro mungkin lu ada yang mau sampein buat warga Aceh sekitarnya Ya Untuk apa nih Apa aja lah Untuk komunitas kah Semoga Aceh jadi lebih maju Pemerintah pun lebih Mesupport apa yang Yang positifnya terutama ya Betul Yang dilakukan warga Aceh Itu aja sih Itu aja ya Dan semoga nih Ini kalo dari gua nih Doa nih buat semua Seluruh komunitas di Aceh Iya Semoga Semakin banyak membernya Dan yang pasti semakin solid Amin Jadi kalo bisa Jangan ada lagi Udah gak ada lagi jamannya kita Wow saingan sana sini Saingannya sehat aja gak apa-apa Contoh kayak Kontes nih Wow kita berlomba-lomba untuk bikin mobil yang bagus Ya kan Di luar Ya kita teman Aduh gitu Oke bro Resil Sekali lagi thank you so much Segitu dulu video kita kali ini boy Gue di Resil Jangan lupa Ingat velg Ingat high Assalamualaikum Terima kasih Gimana jaketnya bagus gak ? Mantap Masa sekali nih lagi hujan ini ya oke bang, sekali lagi terima kasih banyak kita tunggu ke teman selanjutnya oke